Kembali ke yang tadi saya sampaikan, saya sebetulnya dalam hal ini artinya saya bertindak, bersikap, atau berbuat saat ini betul-betul bentuk sebuah kepedulian, bentuk sebuah keprihatinan terhadap masyarakat Banyeregara dan Kabupaten Banyeregara. Dan saya punya cita-cita ingin mengambil porsi yang lebih besar terhadap masyarakat Banyeregara. Tentunya dalam hal ini butuh sekali saran, nasihat seperti itu, seperti apa bagaimana saya sebenarnya siap. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak, termasuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Banyeregara, periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh bisnis, seorang pengusaha, Haji Eko Giat Dariadi. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah, kabar baik, selalu bahagia, sehat, waras, berigas. Baik, Pak Eko merupakan pengusaha sukses, pemilik Glor Steel Group yang bergerak di bidang kontraktor konstruksi baja dan stainless steel. Pada pilkada 2024 ini berniat maju menjadi calon Bupati Bandar Negara. Nah, Pak Eko mungkin bisa cerita perjalanan usahanya, perjalanan bisnisnya sejak awal sampai sekarang. Monggo silakan, Pak. Ya, saya seorang entrepreneur dari kampung, dari kabupaten terpencil di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Banjarnegara ya. Alhamdulillah, saya lahir di Banjarnegara 44 tahun yang lalu. Dan saya menjalani satu bisnis ini sudah 24 tahun yang lalu. Jadi, bisnis yang saya geluti saat ini adalah bidang konstruksi, konstruksi-konstruksi baja berat maupun baja ringan, lebih spesifiknya seperti itu. Dan Alhamdulillah, selama perjalanan 24 tahun ini, berkembang beberapa divisi bisnis yang juga sudah saya lakukan. Ya, saat ini Alhamdulillah juga bisa menjalani satu hubungan bisnis dengan beberapa PMA dari Korea, Cina, dan Jepang. Luar biasa. Jadi tidak hanya di Banjarnegara kalau gitu? Untuk pekerjaan lebih ke divisi konstruksinya, itu kita mengerjakan masih di skala nasional. Masih di skala nasional, tapi untuk jalinan kemitraan, alhamdulillah saya bisa menjalin satu komunikasi, kerjasama, join kerjasama bisnis dengan beberapa PMA. Salah satunya ya sudah ada di Banjarnegara, ada empat PMA yang saat ini bisa bermitra dengan kami. Itu di dalam bentuk apa Pak? Bangunan atau seperti apa? Jadi beberapa kendala yang dialami oleh PMA terkait dengan proses perizinan, investasi di satu daerah, seperti itu. Itu yang menjadikan saya mempunyai satu inspirasi, satu gagasan, satu ide yang pada akhirnya saya di Banjarnegara sendiri khususnya gitu. Saya membebaskan lahan secara pribadi dengan luasan tertentu, mungkin luasan minimal harus satu setengah hektare atau lebih begitu. Itu kita bebaskan lahan, kita bangunkan pabriknya, dan setelah itu kita memanggil atau mencari investor yang untuk bisa bekerjasama dengan kami gitu. Sehingga nanti dikawal proses perizinan sampai pabrik itu bisa berjalan di satu daerah, tidak hanya di Banjarnegara. Tapi juga ada di Sobong, ada di Bukbalinggo. Itu yang sudah saya lakukan. Jadi bukan saja menyediakan bajanya, tetapi menyiapkan pabriknya. Betul. Jadi skemanya adalah pabrik-pabrik itu kita sewakan ke pihak PMA, tentunya dengan segala proses perizinan dan yang lain-lainnya, sampai PMA itu bisa beroperasi atau berinvestasi di satu daerah tersebut. Nah, Pak Eko sudah berapa pabrik yang dibangun oleh grupnya Pak Eko ini? Saat ini yang kepemilikannya secara pribadi milik saya, alhamdulillah sudah empat pabrik ya. Artinya kepemilikannya itu secara pribadi dikelola sendiri begitu, dan bekerjasama dengan PMA Korea, Jepang, dan Cina. Kalau untuk pabrik-pabrik yang artinya saya hanya sebagai mediator, jadi saya punya link untuk investor, terus kita punya link salah satu pengusaha daerah di kabupaten lain, kita fasilitasi seperti itu sudah cukup banyak. Ya, Pak Eko sudah cukup sukses ya sebagai bisnismen, sebagai pengusaha. Mengapa si Pak Eko pengen mengabdi di bidang politik dan mencalonkan diri sebagai Bupati? Jadi dalam perjalanannya sebetulnya banyak sekali teman-teman, relasi, tokoh masyarakat, dan beberapa organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang kebetulan saya juga senang berorganisasi begitu, itu awalnya muncul dari sebuah dorongan saja. Sebuah dorongan yang akhirnya saya juga berpikir bagaimana cara saya bisa mengambil porsi atau berperan lebih untuk bisa berperan ikut serta dalam membangun banjir negara, seperti itu. Apa yang dicita-citakan dalam bayangan Pak Eko untuk memajukan banjir negara ini? Harapan saya dan satu cita-cita yang mungkin cita-cita ini bisa mewakili seluruh masyarakat banjir negara. Tentunya banjir negara ingin menjadi kabupaten yang bermartabat, yang sejahtera. Bapak Eko, sistemnya untuk mencalonkan sebagai bupati, karena ini calon perseorangan sudah lewat tinggal melalui partai politik atau gabungan partai politik. Nah, apa yang sudah dilakukan Pak Eko dalam pendekatan dengan partai-partai politik supaya mengusung nanti? Saat ini ya hanya sekedar karena saya juga minim sekali tentang pemahaman politik dan langkah-langkah yang harus ditempuh bagaimana, seperti itu. Saat ini kita hanya silaturahmi saja, saat ini menjalin satu komunikasi silaturahmi, seperti apa bagaimana, tapi memang belum ada yang memfasilitasi dari salah satu parpol yang serius memfasilitasi, seperti itu. Ini kan beberapa parpol sudah mulai membuka pendaftaran. Apakah Pak Eko juga ikut mendaftar? Rencana seperti itu, rencana seperti itu untuk parpol-parpol yang sekiranya nanti akan saya berminat untuk mendaftarkan diri juga. Saat ini masih menjadi bahan pertimbangan saya, karena sebetulnya saya malah lebih baga mungkin harapan saya ada salah satu parpol yang bisa mungkin kalau saya dinilai mungkin mempunyai satu kapasitas, mempunyai satu potensi yang cukup, seperti itu. Biarlah parpol ini mencari koalisi yang kira-kira cocok dengan saya, saya mengikut sebetulnya mengarahnya seperti itu. Kelihatannya untuk Bancar Negara tidak ada satupun parpol yang bisa mengusung sendiri. Jadi minimal harus dua parpol. Jadi yang harus didekati Pak Eko, tidak cukup hanya satu parpol. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Artinya misalkan ada salah satu parpol yang saya menjalin satu komunikasi politiknya, terjalin dengan baik dari parpol tersebut, memberikan saran atau kesukan yang bagaimana yang menangkut cukupi untuk 10 kursi GPRD? Ya, saya kira mengenai tekniknya itu bisa saja dengan berbagai cara, berbagai kesepakatan. Tapi mungkin ada parpol yang mensyaratkan harus mendaftar ke partai-partai yang bersangkutan. Nah, nanti ini silakan Pak Eko. Nah, pertanyaan saya begini. Pak Eko itu mempersiapkan diri hanya untuk mencalonkan Bupati atau juga bisa mencalonkan sebagai wakil Bupati? Kembali ke yang tadi saya sampaikan, saya sebetulnya dalam hal ini artinya saya bertindak, bersikap, atau berbuat saat ini betul-betul bentuk sebuah kepedulian, bentuk sebuah keprihatinan terhadap masyarakat Banyeregara dan Kabupaten Banyeregara. Dan saya punya cita-cita ingin mengambil porsi yang lebih besar terhadap masyarakat Banyeregara. Nah, tentunya dalam hal ini butuh sekali saran, nasihat, seperti itu. Seperti apa, bagaimana, saya sebenarnya siap. Begitu. Artinya siap menjadi Bupati, siap menjadi wakil Bupati? Ya, insya Allah seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang mungkin bisa lebih didetailkan gitu ya, yang akan dilakukan Pak Eko, karena itu juga nanti menjadi pertimbangan partai-partai. Apakah programnya cocok dengan misi partai-partai itu, sehingga Pak Eko bisa didukung. Jadi, beberapa rangkuman dari pemikiran-pemikiran sederhana saya, saya sebenarnya ingin sekali berbuat lebih untuk masyarakat dan Kabupaten Banyeregara. Sederhana yang bisa saya rangkum dalam satu visi-misi yang saat ini satu pemikiran, saya bagaimana caranya untuk bisa mengentaskan pengangguran dengan usia produktif di Kabupaten Banyeregara, yang lebih kurang saat ini ada 58-60 ribu pengangguran di usia produktif di Banyeregara, itu kita bukakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. dibukakan lapangan seluas-luasnya yang insya Allah ke depannya ini akan menjadi satu hal yang cukup baik, akan mendukung berdampak positif terhadap segala sektor, baik dari sektor pendapatan perkapita masyarakatnya, seperti itu, terus pertumbuhan UMKM yang menggeliat dan lebih baik lagi, termasuk di sektor-sektor pertanian dan sektor-sektor pariwisata, tentunya seperti itu. Saya bicara tentang UMKM dan yang lain-lain, mana kaya, mana kala daya beli masyarakat yang pendapatan perkapitannya juga cukup rendah di Kabupaten Banyeregara, apalagi pengangguran yang di Banyeregara terbentang begitu luasnya, ya ini menjadikan satu spirit, satu semangat saya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya juga tidak hanya itu saja, karena penger negara ini juga termasuk di dalam potensi wisata dan potensi untuk wisata dan pertaniannya atau perikanannya juga cukup baik, itu kita akan memaksimalkan dengan membuat sebuah infrastruktur-infrastruktur yang mendukung ke arah itu, seperti itu. Masuk misalkan di sektor pertanian, kita membuat sebuah satu infrastruktur, salah satunya mungkin jalan usaha tani dan yang lain-lain yang saat ini sebetulnya sudah ada, tapi perlu ditingkatkan atau perlu dirawat dan beberapa hal yang lain yang lebih baik lagi. Nanti pencalonan ini kan berpasangan baik calon bupati, calon wakil bupati. Apakah Pak Eko sudah punya gambaran tokoh-tokoh yang kira-kira akan digandingkan bersama-sama atau dari tokoh-tokoh yang sudah muncul sekarang? Saat ini sudah ada tiga list nama yang sudah saya pegang. Memang saya berharap karena untuk menjadikan satu itu menjadi lebih baik, berpasangannya lebih baik. Tentunya harapan saya sosok beliau adalah ex-birokrasi, yang saat ini menduduki di satu birokrasi yang memang mungkin masa jabatannya sudah hampir berakhir. Itu harapan saya seperti itu. Tapi lebih pada saya menyerahkan semuanya seperti apa nanti, lebih pada tim yang bekerja, koalisi yang bekerja, yang menentukan kalau memang itu menjadi satu formula atau satu pasangan yang menjadikan itu baik, kami juga siap. Itu apakah Pak Eko dalam posisi sebagai bupati atau sebagai wakil bupati dengan pasangan yang sudah sekarang sudah dibayangkan? Itu saya memposisikan sebagai calon bupati. Oke. Nah, Pak Eko, Bapak sebagai pengusaha, pasti dengan penghasilan yang cukup atau bahkan lebih dari cukup, padahal kalau menjadi pejabat, jadi pernah ada seorang sudah menjabat bupati yang menggambarkan bahwa penghasilannya sangat sedikit. Jadi kalau tidak cari tambahan-tambahan, itu tidak mungkin. Bisa menjalankan jabatan bupati itu dengan nyaman. Nah, Pak Eko punya pendapat seperti apa? Kalau itu betul-betul berawal didasari dari sebuah keikhlasan, keikhlasan yang betul bagaimana caranya kita menjadi satu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Saya sudah berpikir cukup panjang tentang hal ini, saya juga berhitung-hitung beberapa pendapatannya, saya juga berhitung beberapa. Saya katakan pendapatan selama lima tahun itu bisa saya dapatkan dalam kurun waktu tiga sampai empat bulan, selesai. Tentunya harus menyiapkan banyak hal. Kos politik ini yang menjadi pembicaraan yang mungkin sedikit tabu, tapi kita perlu tahu pertanyaannya mestinya, masyarakat itu bertanya kepada salah satu atau semuanya, semua calon-calon bupati dan panggil bupati, karena kos politik itu pasti ada, itu tentunya tidak sedikit, kita tidak perlu mendengar berapa angkanya. Tapi tanyaannya adalah bagaimana cara mengembalikan kos politik itu sampai pada akhirnya nanti si pejabat bupati ini tidak melakukan kecurangan dan tidak menyesal besarnya nanti karena sudah tahu sebetulnya. Baik, ini menarik saya kira. Kos politik dikatakan sekarang sangat tinggi, bahkan makin mahal dengan melihat kecundungan masyarakat itu. Pak Eko sudah menghitung-hitung, kelihatannya tidak bakal balik, lalu tinggal dari penghasilan normal sebagai bupati. Lalu apa pertimbangan Pak Eko tetap saja berniat untuk mengabdi? Betul, betul sekali. Kos politik yang tentunya saat ini perlu kita siapkan ya, perlu kita siapkan dan kita sudah secara pribadi, saya sudah hitung-hitung. Kalau pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan kos politik itu, saya juga bisa menjawabnya dengan logas tegas dan singkat. Seperti itu tanpa saya harus berbuat curang, tanpa saya harus menunggu masyarakat dan pemerintah daerah. Malah justru apa-apa yang saya lakukan nanti akan berdampak baik, berdampak positif terhadap pemerintah daerah dan masyarakat banyak negara. Salah satunya apa yang sudah saya lakukan saat ini. Seperti itu. Salah satu saya memberikan satu contoh, ada salah satu pabrik yang saya bangun, bekerja sama dengan PMA Jepang, yaitu perusahaannya namanya Petri Stek, yang berada di Kalibenda. Itu saya menggunakan lahan pemerintah daerah yang saya sewa, yang tadinya lahan pemerintah daerah itu lahan tidur yang tidak berpenghasilan. Dengan saya sewa lahan itu otomatis pendapatan asli daerah banjir negara saat itu meningkat. Pada saat pabrik itu juga beroperasi, juga ada pendapatan pajak dari penghasilan dari atas beroperasinya pabrik tersebut, masyarakat juga terbuka luas lapangan pekerjaan yang nanti berdampak pada pendapatan per kapita, UMKM, pertanian, dan yang lain-lainnya itu pasti akan berdampak, termasuk dampak-dampak tingkat kriminalitas, tingkat perserian di Kabupaten Banjir Negara yang cukup tinggi. Seperti itu. Berdampak ke sana. Nah, saya sebagai seorang pengusaha yang bisa memfasilitasi antara investor dan pemerintah Kabupaten Banjir Negara, tentunya saya juga punya keuntungan. Luar biasa pemikirannya. Jadi Pak Eko juga tidak akan rugi, pemerintah tidak akan rugi, masyarakat tidak akan rugi, tetapi kos politiknya itu bisa dikembalikan. Itu kira-kira. Ya, begitu. Ya, begitu. Dan itu sudah saya lakukan. Bukan saat ini saya berpikir saya akan melakukan bagaimana. Saat ini sudah saya lakukan, saya sudah melakukan ini dari tahun 2009. Nah, terakhir Pak Eko, pertanyaannya. Kalau Bapak sibuk menjadi pejabat, menjadi bupati misalnya, apakah bisnis Pak Eko tidak terganggu? Insya Allah tidak akan terganggu, karena saya juga mempunyai satu manajemen di perusahaan itu cukup baik, dan beralihnya setelah saya waktu itu berumur 35 tahun, dan saya paham tentang bagaimana saya mempersiapkan supaya saya pasif income dalam usia tertentu, saya sudah menyiapkan. Sektor-sektor bisnis yang saya saat ini lakukan, yang saya harus kontak langsung dengan saya adalah hanya satu sektor divisi kontraktor konstruksi baja saja. Tapi yang lain-lain saya berinvestasi, misalkan saya membuat pabrik, saya sewakan. Satu pabrik itu kalau saya sewakan per 10 tahun itu 13 miliar. Kalau ada pabrik yang sudah saya miliki, kita sudah pasif income dari itu, tanpa saya harus bekerja. Ruku-ruku, toko yang saya siapkan, kos-kosan di beberapa kota yang saya siapkan, itu juga insya Allah menjadikan pasif income, yang tidak perlu saya bekerja keras, berpikir ekstra setiap hari. Dan untuk yang di visi konstruksi sudah ter-cover. Baik, jadi kesimpulannya tidak ada masalah, Pak Eko Ikhlas, bahkan ada cara-cara positif yang tidak perlu mengulangi kejadian-kejadian di bandar negara, yang membuat masyarakat maupun pemerintah daerah tidak nyaman, Pak Eko kira-kira. Betul, insya Allah. Baik, ada yang ingin Pak Eko sampaikan kepada masyarakat, supaya mendukung Pak Eko, juga partai-partai juga bersemangat untuk mencalonkan, masyarakat juga bersemangat memilih. Moga apa yang ingin disampaikan. Terima kasih untuk seluruh masyarakat, dan tentunya partai-partai politik, karena tentunya genggaraan politik dalam satu pilgada ini sudah diperlukan sekali. Saya hanya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah betul-betul memahami latar belakang satu figur siapapun itu. Yang betul-betul sosok dan figur itu rekam jejaknya jelas, dan mempunyai latar belakang yang baik, seperti itu. Tentunya mempunyai satu visi misi yang jelas, yang tidak akan dilakukan, tapi sudah dilakukan. Artinya tinggal hanya menambah porsi-porsi saja. Menambah porsi-porsi, artinya calon bupati itu tentunya sudah memahami tentang banjir negara, tentang kearifan banjir negara, karena setiap kabupaten itu mempunyai kearifan, budaya, dan lain-lain yang berbeda-beda. Ini perlu sekali sosok calon pemimpin daerah yang tepat, yang mengerti, yang memahami tentang potensi, tentang apapun banjir negara, seperti itu, dan mempunyai rekam jejak, latar belakang yang jelas, yang pasti tentunya baik gitu, Bapak. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Haji Eko Giat Dari Haji, seorang pengusaha sukses banjir negara, yang berniat mengabdikan diri untuk pemerintahan kabupaten banjir negara ke depan. Mudah-mudahan lancar semua yang diusahakan, berhasil, dan masyarakat mempunyai pilihan pemimpin yang bisa menjawab persoalan-persoalan banjir negara. Sukses! Pak Eko, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!